Pengantar Kitab 1 Thessalonica, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Thessalonica. Thessalonica adalah ibu kota Makedonia, sebuah provinsi kerajaan Roma. Jemaat di Thessalonica didirikan oleh Paulus setelah ia meninggalkan Filipi. Tetapi, tidak lama sesudah itu, orang-orang Yahudi yang iri hati kepada Paulus mulai menentang usaha Paulus untuk memberitakan ajaran Kristen kepada orang-orang bukan Yahudi yang telah menunjukkan minat terhadap agama Yahudi. Terpaksalah, Paulus meninggalkan Thessalonica dan pergi ke Berea. Kemudian, setelah ia tiba di Korintus, ia menerima surat dari Timotius, kawan dan rekannya tentang keadaan jemaat di Thessalonica. Jadi, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Thessalonica ini ditulis untuk memberi dorongan dan keteguhan kepada mereka. Paulus bersyukur atas berita yang diterimanya tentang iman dan kasih mereka. Ia mengingatkan mereka mengenai kehidupannya sendiri ketika ia masih berada di tengah-tengah mereka. Setelah mengemukakan semuanya itu, Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kalau seorang Kristen meninggal sebelum Kristus datang kembali, dapatkah orang itu menerima hidup yang kekal dan sejati dari Kristus? Kapan kah Kristus akan datang? Paulus menasihatkan supaya mereka terus bekerja dengan tenang sambil menantikan kedatangan Kristus dengan penuh harapan.